Sekarang kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sampai di pengantar transistor, sampai kita menghitung beta DC. Beta DC itu adalah, transistornya adalah salah satu dari komponen aktif. Disebut komponen aktif adalah dia outputnya bisa lebih besar daripada input. Kalau komponen bukan aktif, outputnya itu sama saja dengan input, tidak bisa. Apalagi lebih besar, itu memang komponen aktif. Salah satunya transistor, akan ada beberapa nanti. Tapi polar, transistor-unipolar juga sama. Jadi dia disebut beta DC. Tetapi di data sheet-nya tidak akan kita temukan beta DC. Dia adalah nanti disebut dengan HFE. Nanti kita lihat bentuknya. Jadi dia adalah HFE, dia disebut. Bukan beta DC. Nanti saya lihat ini. Dia adalah komponen aktif yang outputnya bisa. Maksudnya sebagai penguat. Dan bisa juga tetap seperti saklar, seperti dioda. Jadi dia bisa dua fungsi. Jadi dia bisa sebagai penguat. Bisa dia sebagai saklar seperti dioda. Kita lihat ini. Nanti dia, kalau di data sheet-nya atau lembar data transistor, kita tidak akan menemukan parameter beta DC. Dia tidak disebut beta DC. Jadi dia disebutnya nanti adalah HFE. HFE itu singkatan dari dia adalah parameter hybrid nanti. Nanti akan kita bahas nanti. Dia ada parameter hybrid, parameter Z, parameter Y. Penggunaannya nanti jadi pendekatan transistor secara parameter Y, parameter Z, dan parameter H. H itu yang disebut hybrid. Itu nanti yang data sheet-nya. Bisa lihat ini dulu ya. Ini saya share. Yang apa tadi? HFE tadi ya. Apa? Beta DC. Jadi dia di lembar datanya tidak disebut beta DC. Tetapi dia disebut nanti ADRA KFE. Ini dia, saya share ya. Nah, nanti di elektronika analog, untuk rangkaian elektronika komunikasi, nanti ini yang dipakai. Bagi penguat soalnya dia. Ini dia. Contohnya ya, di transistor 2N303 atau 2N3904. Salah satu jenis transistor itu menggunakan 2N. Oh, tapi bukan hanya N semua, nanti banyak ya. Oh, jenisnya ribuan. Kalau dioda dia satu. Kalau dioda dia satu. Satu N kemarin kan? 4.001. Ini dia. Yang kecil nih ya. Daya kecil nih. Ini tiga kaki. Beristirannya kan. Basis, kolektor, emiternya. Nanti akan dilihat dari sisi sini nih. Basisnya kaki satu atau dua, kaki tiga. Nanti titernya sudah berbeda ya. Ini dia. Dayanya kecil. Dayanya itu. Ini dia. 0,65. Nah, ini yang parameter ibrid tadi. Nah, ini salah satunya. Ini dia. Permeter ibrid itu ada empat. Yang nanti kita beta dc1 ini. Ini nilainya tidak satu. Seperti R. Walaupun R sebenarnya juga nggak satu ya. Itu juga ada. Kalau toleransinya kan. Kalau ini dia jarak jauh. Kalau ini yang kita ambil nih. Yang paling dipakai pada saat arus kolektornya 1 mA. Ini dia. Jadi dari 50 bisa sampai 150. Yang 303 ya. 3903, 304. Dari 100 sampai 300. Bisa tiga kali lipat ya. Ini bahasa tiga kali lipat ya. Di antara ini dia. 100 bisa. 110 bisa. 101 bisa. 200 bisa. 300 kurang bisa. Ini banyak. Ini dia datanya. Adalah datanya. Nanti ada lagi. Yang sekarang itu aja kita ini kan. Nanti ada lagi dia. Ada HIE apa? HRE apa? HRE apa? HRE ya. Itu dulu. HRE aja satu ya. Nah sekarang itu yang sebut beta DC. Beta DC. Itu kalau deposit tidak akan ketemu. Jadi kalau nanti beta DC 100 itu adalah salah satu saja ya. Salah satu saja ya. Yang bukan kita. Tidak kita. Ambil salah satu di antaranya gitu ya. Ini dia lihat HRE. HRE ini ya. 100 sampai 100. 100 sampai 200. Jadi di antara itu banyak. Itu dia bukan beta DC. Nah sekarang kita masuk lagi ke. Ini tertutup saja ya. Terlalu berat. Seperti zoomnya agak berat ya. Ini disebut beta DC ya. Jadi kalau data shiftnya. Tentu beta DC. Dari HRE. H-nya itu singkatan dari hibrid. Hibrid forward emitter. Berarti dia rangkaian komer emitter. Arah maju. Ada empat. HRE, HIE, HRE, HOE. Ini beta DC. Tapi kalau untuk ininya disingkat beta DC. Jadi kalau beta DC itu adalah sebenarnya dia HRE. Bukan beta DC. Jadi saya tanya penamaannya. Ada alpha DC tadi kan. Alpha DC perbandingan. Ini besar ya. Kalau ini perbanding IC dengan IB. Alpha DC. Alpha DC dengan IB. Jadi dia di bawah satu. Sedangkan kalau beta DC adalah IC. Ini nggak dipakai ya. Yang dipakai nanti adalah ini. Beta DC. IC dibagi di. Itu dia maksimalnya itu pada saat arus IC-nya satu. Ini juga kemarin. Sekarang kita nih. Masih ke. Ini rangkaian yang paling banyak. Ditemukan adalah hubungan emitter bersama atau common emitter. Artinya apa? Emitter. Ke ground. Ditemukan ya. Basisnya juga ke ground. Di sininya nih. Kalau sumbernya ya. Cumber factor di otak ini. Makanya common. Bersama. Emitter bersama istilahnya. Ini udah kemarin. Yang dia tegangannya adalah basis emitter. Kemudian kolektor emitter. Ini sebuah VCC. Basis emitter PBB. Tidak ada basis. Ini hanya dua tegangan. Basis. Kalau di odak hanya satu ya. Dari anodak ke katodak. Kolektor emitter. Berarti VCC ini. Nah tegangan. Ini tegangan pada satu titik ini tegang VCC. Tegangan kolektor ini tegang VE. Antara perbedaan tegangan. Nah sebenarnya tegang kan beda potensial ya. Perbedaan tegangan antara VCC dengan VCC. Perbedaan antara VB dengan VE. VBE ini yang jodoh kemarin. 0,7 untuk sinifar. Nanti dalam pertunggannya kita gunakan pendekatan kedua ya. Kalau dia ideal. Tapi kita gunakan pendekatan kedua. VBE 0,7. VBE ini tergantung dari VBE dan VCC. Tentu RC dan REB-nya ya. Tentu. Nah nanti bisa. Kalau dia saklar VCE-nya itu. Bisa VCE-nya mendekati arus sumber VCC. Atau VCE-nya mendekati 0. Itu transistor sebagai saklar. Tetapi jika VCE-nya bukan tugangannya di atas. 0, ya. Sudah volt dia. Arusnya ini dalam mili. Itu dia nanti sebagai penguat. Tapi kalau arusnya sangat kecil. Kalau mendekati 0. Atau VCE-nya mendekati VCC. Itu dia sebagai saklar. Jadi bisa berfungsi dua. Tentu kita memberikan arus IB dan isinya nanti. Padahal basisnya di sini. Basis ini dia. VBB dikurangi. IBRB dikurangi. VBE sama dengan 0. Dapat nanti arus IB-nya kita. VBB dikurangi. IBRB dikurangi. VBE sama dengan 0. Nanti VBB. Ini yang pindah ke kanan jadi plus ya. VBB dikurangi. VBE sama dengan IB. Lalu RB. Sehingga arus IB-nya adalah sama dengan VBB dikurangi VBE dibagi dengan RB. Ini kan. Ini dibagi RB. Tinggal IB. Ini dibagi RB. VBB dibagi RB. Nah ini dia. Nah ini mirip dengan arus biodat. Nol sampai sini dia boleh dikatakan arusnya sangat kecil atau tidak ada. Jadi dia tidak berlaku hukum om. Padahal hukum om kan. Jika ada tegangan pasti ada arus. Ini arusnya sangat kecil. Bahkan arus diukum dikatakan 0. Arus setelah sini dia ada. Nah ini disebut. Semi konduktor. Pada saat ini dia seperti isolator. Seperti ini dia seperti konduktor. Bahkan sebut semi konduktor. Tapi dia tidak seperti R. Ada kemiringan tapi dia tidak lurus. Kalau pendekatan kemarin lurus ya. Itu pendekatan. Jadi seperti eksponen. Ini dia. Para basis. Seperti Yoda ya. Ketensi berada. Ini maksudnya dia ada. Dia akan ada arus jika VBB-nya lebih besar daripada tegangan jangsian di sini. Kalau lebih kecil ya harusnya 0. Jika harusnya 0. Tidak apa-apa. Harus lebih 0. Arus VC juga akan 0. Sehingga nanti tegang VCA sama dengan VPC. Tapi dalam prakteknya biasanya sedikit di bawah. Karena dia bukan saklar berbuka. Dia tetap nyambung. Cuman dia harus sangat kecil ada. Walaupun sangat kecil. Kalau dikurangi nanti karena hidupnya tidak seperti sama. Tapi dalam perhitungan kita lihat. Oh sama. Karena dia jauh lebih kecil ya. Nanti kita lihat simulasinya nanti tidak akan sama. Sama dengan VCC. Tapi sedikit. Sedikit di bawah. Jika ideal VBB-nya kita anggap 0. Tapi ini kita tidak gunakan pendekatan kedua. Nanti dalam perhitungan-perhitungan kita gunakan pendekatan kedua. Nah contohnya nih. Makanya gunakan pendekatan kedua. Jadi untuk mencari arus isi itu nanti ada dua cara. Nah sekarang kita inginnya dulu pertama. Yang akhirnya. VBB-nya 2 volt. VCC-nya 10 volt. Beta DC-nya kita anggapkan ini 200. Padahal dia range ya. Beta DC-nya tidak 1. Dia bisa 100, 110, 250, sampai 300 tadi ya. Ini contohnya ini ada transistor 2N3904. Nanti simulasi ini yang kita pakai. Itu tidak sampai 100. Tidak sampai 200 ya. Tapi di atas 100. Ini range-nya. Nah yang paling besar itu tadi mana? Biasanya itu yang pesanan. Biasanya kalau indusnya pesan, Jadi dia mendekati perangkat pasaran, dia menggara-gara-gara tanya. Tapi kalau VET nanti ada. Kebanyakannya, besarnya berapa? Ini enggak. Katakan beritanya 200. Masih di atas 100 ya. Di bawah 300 tadi. RB-nya, tahanan basisnya 100 kilo. Ini enggak ada kilo ohm. Tapi 100 ribu ohm nih. Sumber tegak VBB-nya, 2 volt. VCC-nya, tegangan kolektor emitternya, 10 volt. Tahanan RCE-nya, tahanan kolektornya, 1 kilo. Berarti seribu ohm. Dengan beta DC-nya 200. Untuk mencari IC-nya, nanti ada dua diketahui. Kalau beta DC-nya diketahui. Atau nanti VCE-nya diketahui. Kalau dalam praktek, ini yang kita cari. Yang diketahui adalah nanti arus IC dan tegangan VCE-nya. Dalam pengukuran ya. Sekian beta-nya. Beta-nya adalah tinggal dibagi. Arus IC dibagi dengan arus VCE. Itu arus diketahui VCE. Di sini, kita akan mendekatkan kedua. Berarti VCE-nya adalah 0,7. Untuk menghitung arus basis tadi. Yang selesai ini tadi. VBB dikurang, VBE dibagi RBE. Kemudian, karena beta-nya diketahui di sini, kita gunakan rumusan di atas lagi. Untuk mencari arus kolektor. IBE-nya dihitung, beta-nya diketahui. Dalam prakteknya beta kita hitung. Kita dapatkan ini. VCE dan IBE. Dari pengukuran. Dalam prakteknya berbeda. Itu dia. Jadi berapa arus IB-nya. Kemudian berapa arus IC-nya. B. Berapa tegangan arus stop pada tahun FBR sini. Dan berapa arus IC jika. Kita hitung. Jadi, utamanya arus IB dulu adalah VBB dikurang VBE dibagi dengan RBE. VBB-nya adalah 2 volt. VBE-nya 0,7. RBE-nya 100 kilo. Berarti 100 ribu. Ini di sini. VB-nya, arus basisnya adalah tegangan VBB dikurang tegangan VBE dibagi dengan tahanan RBE. VB-nya tadi kita yang ngasih ini. Ini yang dari pabrik. Dia tidak sampai 0,7 ya. Tapi di atas 0,6, 5, di bawah 0,7. Ini untuk memudahkan perhitungan. Ini yang 100. Apalagi nanti beta. Beta itu kita ukur. Pembetah itu dari hasil bukan. Dapatnya 13. 1,3 dibagi 100 kilo. Ini 1,3 dibagi 100 ribu. 100 ribu. Kita kan punya 10 pangkat 3 adalah kilo. 10 pangkat 6 adalah mega. 10 pangkat 9 adalah giga. 10 pangkat min 3 adalah mili. 10 pangkat min 6 adalah mikro. 10 pangkat min 9 adalah hiko. Ini dia? Enggak. 100 ribu. Tapi kan ini di belakangnya 1,3. 1,3 mungkin ya. 1,3. Ini mana dia ini? Ini kita jadikan ini. Kita jadikan ini. Ini kan 1,3 di atasnya. 1,3 dibagi 100 ribu. Supaya ini menjadi 100 ribu, ini menjadi ini kan 100 kilo. 100 dikali 10 pangkat. Supaya dia 10, 6. Kita kali ini. Jadi jadi 10 pangkat 6. Di atas juga kali 10. Di atas kali 10, di bawah kali 10 kan sama. 10 bagi 10, 1 kan. Jadi di atasnya menjadi 13. Di bawahnya menjadi 1 ribu kilo atau sama dengan 1 mega. Mega di bawahnya ke atas. 10 pangkat min. Sepernya ya. Naik ke atasnya menjadi 1 mikro. Mega kan? Ini menjadi 1 juta. Enggak. Di atasnya menjadi 1 mikro. Atau kalau enggak ya tadi. 1,3 dibagi 100 ribu. Kemudian hasilnya 0,00 sekian kan. Nah jadikan. Apakah jadikan pangkat 3. Kalau akan jadi pangkat min 3. Jadi pangkatnya ini mili. Tadi dia 1.300 mili. 0,00 13 mili. 0,00 13 mili. Kalau dia mikro menjadi 13 mili. Makanya mudahnya ini. Ini kali 10, kali 10. Jadi ini jadi 1 juta. Ini 1 juta ke atas menjadi 1 juta kan 10 mega. Mega ke atas dia. Dari mega ke atas. Sepernya ya. Sepernya ya. Sepernya mega akan menjadi. Kalau pembangun kilo ke atasnya menjadi. Mungi. Dia jadi mili. Kalikannya. Itu pelajaran SMP. Asal dapat ini. Kita. Berapa tegangan pada yang disini. Pada R disini. PBR. RB-nya adalah. Ini tegangannya adalah. Tegangan sumbernya dikeluarannya tegangan PBR. Dari 2 volt. Itu 1,3 volt. Atau. Nanti disini. A arus UB dikali dengan R-nya. 13 mili. Ampere dikali 102 dapat 1,3 pertama. Ada dua cara. Kemudian RCC-nya. Ini yang pertama. Karena. Ada RCC-nya ada dua caranya nanti. Pertama beta-nya kita ketahui. Kalau beta-nya kita ketahui. Kita gunakan rumus. Beta DC. Di atasnya. Ini diketahui. Ini dia dapat. Tinggal. Isi-isi sama dengan. Beta DC dikali. Jika beta DC-nya diketahui. Tapi dalam prakteknya. Beta DC itu. Nilainya kan lain. Bagaimana kita pas. Kita dapatnya sebenarnya. Beta DC itu yang kita hitung. Dari RCC dan R-nya. Bagaimana RCC dapat? Dari pengukuran langsung apa? Ini yang kita cari. Beta DC dikali I-B. Kalau dalam perhitungan. Ini cara. Nanti ada lagi cara. Jika VCE-nya diketahui. Tapi dari mana? Dari pengukuran. Makanya harus isinya nanti lain lagi. Beta-nya tidak diketahui. Bagaimana? Tapi VCE-nya diketahui seperti ini. Bagaimana VCE-nya diketahui? Bagaimana VCE-nya diketahui? VCE dibagi dengan VCE-nya. Isinya kan? Besar kan? 12 mili. Ini 13 mikro. Ini dia. 2,6 mili atau 2.600 mikro. 2 kali ini kan 13. 26. 260. 2.600. 2.600 mikro. Kalau mau dikini kan. 2.600. Jadi ya. Mili amper. Sama dengan. 13 kali 200. 26. Ini mikro ya. Mikro ya. 200 kali 13. Mikro ya. Dengan 2,6 mili amper. Saya ide ini ya. Jika ininya lebih kecil. Lebih kecil. Katakan 145. Ini yang di atas sini ya. Cuman di bawah 200. Kita kira-kira 200. Berarti dia isinya akan turun. Karena di pengali ya. 200 kali 1,3. Jadi dia 2,6 atau 2.600 mikro. Ini sama dengan 1.885. Karena dia betanya lebih kecil. Ya hasilnya pasti arsisnya lebih kecil. Jika betanya 2,5. Lagi kan. Setengah. Jadi berarti 2.600. Setengahnya adalah 6.250 kan. Jadi 3.250. 3,25 mili. Naik dia. Isi betanya. Tapi nanti ada atasnya ya. Itu nanti dijenuh. Tidak nambah lagi dia tuh. Ini yang pertama. Ini kufak kolektornya. Kufak kolektor ini. Ini ya. Ada saat. Salah satu nih. Kata VB-B kita berikan dulu. VB-B-nya nggak diubah. Dapatkan alusibi katakan 1 mili ampere. 1.10 mikro. Mbak-mbaknya. Kemudian. VCC-nya nol dulu. Mbak-mbaknya disini dia kan. VCC-nya nol. VCC-nya nggak ada dong. Orang-orang dia nol. VB-B-nya dapat. Kemudian. Dengan mengubah VCC dari nol sampai. Ini nanti lihat data sheet. Daerah breakdown-nya ya. Bahaya nggak rusak. Daerah breakdown-nya nggak boleh. Yang boleh daerah breakdown-nya itu adalah. Zener ya. Zener. Kalau disekan data-zener nggak boleh. Berarti dia rusak. Tambah terus. Ini agak miring ke atas dikit nih ya. Bukan rata nih. Miring ke atas dikit. Dia akan bertambah nih. Tambah VCC tentu harus disini naik. VCC bertambah, harus disini naik. Sampai disini dia. VCC ditambah lagi. Dia naik. Cuma naiknya tidak signifikan. Ini disebut daerah om. Daerah om. Hukum om berlaku disini. Disini tidak. Dia kenaikan tegangan tidak seimbang dengan kenaikan arus. Arusnya relatif naik. Ini nggak rata ya. Naik sedikit. Jadi VCC-nya naik besar. Arus VCC-nya naiknya dikit aja. VCC-nya naik besar. Ini disebut karantik transistor nantinya. Maksudnya ada batas. Ini ada batas. Tentu ya. Ini dimana intinya nanti harus kita ketahui. Nanti VCC-nya maksimal. Itu adalah daya. Jadi dayanya 650 miliwatt arus VCC dikali dengan tegangan OPL ini. VCC-nya itu tidak boleh melebihi daya tadi. Nanti kita disipasi daya nanti. Kemudian ini dinaikkan lagi. VCC-nya diturunkan. Turunkan lagi. Ini mulai dari 0. Ini naik ya. VCC-nya mulai lagi dari 0. Naik dapatnya 20 mikro. Kemudian VCC-nya diubah lagi. Tetap ya. VCC-nya diubah lagi dari 0. Tapi kartus-nya akan naik lagi. Tapi dia arahnya ini sama. Ini dia. Ada beberapa. Kemudian pada saat VCC-nya 0. Pada saat arus IB-nya ini 0. VBB akan dikasih tegangan. Di sini dia arus-nya akan 0. IBB 0. Itu disebut daerah cut-off nanti. Ini daerah jenuh. Daerah jenuh dia kan. Nampaknya dikit aja. Ke jenuh. Ini daerah aktif. Ini di sini daerah aktif. Digunakan sebagai penguat. Daerah jenuh dan daerah cut-off nanti itu digunakan untuk saklar. Itu istilah ada dua. Saklar dan penguat. Penguat tidak. Ini kalau dia banyak. Beberapa nanti. Ini dia pada saat IB-nya. Harusnya kan tempel di sini. Orang IB-nya 0. Maksudnya isi ada. Nah ini dia. Di sini masih ada arus isi yang kecil. Walaupun IB-nya 0. Karena isi itu kan beta dikali IB. IB-nya 0. 0 dikali berapa pun betanya. 300. Dan 0. Tidak ada arus kecil. Ini disebut daerah cut-off. Daerah sumbat. Nah yang cepat ini naiknya. Tambah tegangan naik. Tambah tegangan naik. Ini ya. Sampai sebelum dia jenuh ini. Ini dari daerah saturasi. Daerah saturasi. Atau daerah jenuh. Daerah jenuh dengan saturasi atau daerah yang cut-off ini itu dimana gak saklar. Jadi kalau pernah jenuh atau saklar berbarengan. Kalau di jenuh saklarnya cut-offsinya enggak. Kalau cut-off ya jenuhnya enggak. Itu nama saklar ya. Saklar itu kalau terbuka enggak tertutup. Tidak bisa di setengah terbuka atau setengah tertutup. Tidak. Nah di daerah di sini ini disebut daerah aktif. Jadi ada empat daerah transistor yang digunakan tiga. Daerah jenuh atau daerah apa namanya. Ini jenuh ya. Hukum O merlaku di sini. Ini daerah cut-off. Artinya apa? Pada saat IB nganol ternyata harus isi. Itu dia. Tambah isi terus ya. Ya ada. Tapi kecil ini ya. Kemudian daerah yang agak mendatari sebenarnya agak miring dikit ya. Ini daerah. Ini satu lagi empat daerah breakdown. Daerah breakdown tidak mulai digunakan. Kita harus bekerja di bawah daerah breakdown. Daerah breakdown tahunya dari mana? Daya juga tadi. Daya maksimal yang boleh diberikan. Tadi kan katakan 625 miliwatt. Jadi, bagaimana dayanya? Jadi, A-RVC ini dikali dengan A-RVC. Apatah isinya batasnya di situ. Tidak boleh lebih. Katakan isinya 7 miliwatt dikali 40 sudah lewat dari 625. Ya kan? Bisa. Ini kan. Katakan 7 kali 4, 280 ya. Ini masih nih ya. 7 kali 4, 280 miliwatt. Sedangkan transistor ini tadi dia 600 miliwatt. Bisa bisa. Batasnya nanti. Jadi, ada empat daerah transistor. Tadi kan ya. Tadi kan daerah aktif. Dari yang 1 volt sampai 40 tadi ya. Daerah aktif. Daerah 1 volt. Lebih kurang ya ini ya. Sampai daerah breakdown. Daerah aktif. Agak mendatar itu. Kemudian, daerah breakdown. Berarti di atas. Ini tidak semua 40 ya. Ini tergantung transistor. Dayanya tadi. Daya besar ini akan jauh lagi. Ini daerah breakdown. Tidak boleh digunakan. Kemudian, nanti dia. Daerah 0 sampai ini. Daerah disebut. Disebut. Daerah jenuh ya. Satu lagi dia. Daerah cut off. Di sini belum ditambahkan. Daerah cut off. Ini daerah cut off. Di kasih tegangan. Pada saat IB 0. Harusnya tegangan enggak ada. Arus isinya juga enggak ada. Karena isinya adalah beta dikali dengan. IB-nya 0 tapi berapa. Ada daerah jenuh ini dia. Kalau penguatannya akan di bawah penguatan di daerah aktif. Di daerah aktif. Ini tadi 200 ya. 200 semua. 150 semua. 100 ya. 100 semua. Katanya ini. 7 dibagi 70. Kalau 6 dibagi 60. Jadi di daerah sini. Dimanapun dia. Apakah pada arus isi 1 mili. Dia penguatannya sama. Kalau di daerah aktif ya. 5 mili sama. Tapi kalau di daerah jenuh. Itu dia dibawah. 100 nanti dibawah. Itu salah satu nanti. Untuk menentukan. Oh ini konsisten bekerja di daerah jenuh. Atau aktif. Atau cut off. Jangan breakdown. Kalau breakdown rusak ya. Nanti. Oh dia penguatannya 100. Oh di bawah 100. Apalagi nanti penguatannya 10. Itu namanya heart saturasi ya. Di daerah saturasi namanya. Jenuh. Itu saturasi. Jadi transistor bekerja seperti saklar tertutup. Jadi arusnya ada. Kalau saklar tertutup. Arus ada ya. Tegangan. Tidak ada. Tapi dalam artinya ada tegangan kecil. Nah kalau saklarnya terbuka. Berarti dia arus tidak bisa lewat. Dia rangkaian terbuka. Berarti tidak lewat. Tegangan VCE-nya sama dengan VSC. Tetapi jika ada arusnya. Bapak mungkin dalam usi dalam mili. Tegangannya bukan 0 koma gitu ya. Itu dia di arah anti. Nah itu nanti akan kita gunakan nanti. Di kuliah elektrokanalog. Atau nanti yang arus kuat ya. Yang teknik elektrik. Yang telkom nanti. Kalau dia di elektrokan. Sebagai pelajar penguat. Ini yang terlalu kita di jarak cut off. Jarak cut off adalah. Dikasih arus IB-nya 0. Dikasih tegangan isi. Itu ada tipis. Itu daerah cut off. Daerah cut off dengan daerah saturasi. Atau jenuh. Itu saklar. Ini daerah aktif. Ini seperti semua. Satu lagi. Breakdown. Tidak boleh digunakan. Ini daerah cut off. Nah ini. Langkaiannya. Untuk memudahkan orang. Jika VBB dan VCC-nya sama. Bisa dibuat seperti ini. Jadi kita tidak perlu dua. Satu daya. Kalau tadi kan yang contoh pertama. Satu dayanya dua kan. Satu VBB dua volt. Yang ada tonton NL. VCC-nya sepuluh volt. Ini arus langkaiannya seperti ini. Kalau dua. Sumber tegangan yang berikut. Kalau VBB-nya sama dengan VCC. Ini rangkaian bisa kita buat. Kan sama kan. Gak perlu kita dua. Nah nanti kita bahasnya setelah salat maghrib nanti. Ini dia. Boleh. Sepuluh volt. Berarti nanti rangkaian ini bisa kita ubah seperti di bawah. Untuk memudahkan perhitungan. Tapi untuk rangkaiannya cukup seperti ini. Lebih mirip. Satu catu gaya. Ngapain? Dua. Tahu. Nah. Tadi surat di bawah. Berarti. Berapa arus. Penguatan arusnya nanti. Jika penguatan arus 300 ya. Masih sama dengan di atas. Itu nanti harus IB sama dengan tadi. Harus IC sama dengan satu. Tegangan VCE lagi. Kalau tadi kan yang dicari ditanya. Kalau istirahatnya berapa. Isinya sudah dapat. Kita tutup dulu. Nanti kita bahas. Nah rangkaian ini bisa kita ubah seperti ini. Kita istirahat dulu. Selamat. Nah yang tadi kita akan simulasikan dulu sebelum kita bahas. Ini tadi ya. Soal ini. Kita akan coba dulu. Lihat simulasinya. Yang pertama tadi. Contoh yang pertama ya. Yang pertama. Nah yang ini ya. Yang pertama kita lihat simulasinya ya. Tadi dapatnya arus IB nya 1,3. Eh 13 mikro ya. Arus IC nya adalah 2,6 mili. Ya kan VRB nya 1,3. Itu yang banyak ya. Kita lihat simulasinya. Nah disini ada tambahan komponen. Kalau sebelumnya kita ada belajar kan. Ar sama gelda. Sekarang ada transistor ya. Yang ambil sama disini ya. Kemarin R disini. Ini power ya. Power sama ground. Power DC, power AC, ground disini ya. R sudah kemarin disini ya. R, L, C, switch disini ya. Situar, inductor, variable, tensiometer disini. R ya. Kemudian ini dioda kemarin ya. Dioda ada dioda silicon dan dioda germanium ya. Ini yang kita pakai dioda kemarin. Doda silicon dan dioda zener ya. Flat. Yang dioda. Ini foto dioda. Kalau foto dioda dia meneluarkan ada arus ada cahaya. Kalau led, arus tertentu dia ada flatnya. Ini kita gunakan jumlahnya banyak ya. Ini yang fraktor. Jadi dia kapasitornya akan berubah seiring dengan arah balik. Tentu ya. Nah sekarang transistor. Transistor juga macam-macam nanti ya. Transistor bipolar dulu. Di polar ada NPN. Nanti karena panahnya keluar dipergunakan NPN. Nanti PNP nih. Bicetnya komplement. Calington nanti akan di elektrifkan analog atau elektrifkan komunikasi nanti ya. Transistor. Ini yang fat. Ini yang MOSFET ya. 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 Itu dia kebalikannya ya. Ini JVET kanal N, JVET kanal P. Ini power MOSFET. So power nanti ya. Nah sekarang ini dia kita gunakan NPN. Kita ambil di sini langsung. Ini kan 1N 3904 tadi ya. Dari 2N 3904. Dari 3904. Ini kita bisa lihat nih. Besar beberapa. Tidak seperti tadi lengkapnya ya. Data sheet-nya. Ada beberapa nanti. Data sheet-nya. Tapi tidak selengkap yang kita ambil di data sheet-nya. Tidak ada beberapa nanti. Tidak ada lengkapnya. Nanti di data sheet tadi ya. Nah. Dihambil ya. Sama seperti biasa. Kemudian dihubungkan. Nah. Kemudian tidak ada arus-nya. Tadi kan ada arus basis. Arus berarti arus ya. Amper. PC. Masuknya dari RB. Dia putus ya. Baru ke. Kalau aslinya rangkaiannya kan seperti ini. Ini enggak ada ya. Ini enggak ada. Aslinya kan seperti ini. Nah. Kita hubungkan. Baru kita putus tengah-tengahnya ya. Nah. Kalau ini short dia nanti. Kemudian ini arus. Rangkaian kolektornya. Kita putus dulu ya. Kolektor seperti ini. Nah. Nah. Arusnya ingat. Yang ininya itu ke depan dulu ya. Dari positif ke plus. Arus. Kalau enggak nanti negatif ininya hasilnya. Outputnya nanti negatif baru ke kolektor. Ini dari tegangan ke sini. Nah. Ini nanti dari tegangan ke sini. Nah. Kita putus. Nah ya. Bagus aja ya. Jadi simenya positif. Ini tegangan VCE. Yang di transistor tadi kan. Tegangan kolektor. Ini 2 volt. Ini 100 kilo. VBB-nya 2 volt. Tahanan RB-nya. Tahanan basisnya 100 kilo ohm. Tahanan kolektornya 2 kilo ohm. Tegangan VCC-nya 10 volt. Berapa arus IC, IB, IC. Tadi kan. Oh VRE nanti ya. Tambah 1 VRE ya. Ini saya copy saja ini. Tadi kan. VRB. Tegangan pada tahanan basis. Yang dapetnya tadi 1, 2 dikurang 0,7, 1,3. Ini pasti dia lebih sedikit ya. Karena ini bukan 0,7. 0,65 di atas. Tapi di bawah 0,7. Tapi di atas 0,65. Ini adalah RCD. Jadi dapetnya 1,3. Ini tidak kan pesis 1,3. Karena pengurangnya bukan 0,7. Lebih besar sedikit kan. Tapi bukan 0,7 nih. RCD-nya. Tapi untuk mengundang perhitungan kita. Ambil bersama kan. Arus IC-nya 26 mili tadi kan. 2,6 mili ya. 13. Berarti apa tadi ini? Ini betanya bukan 200. Betanya apa nih? Berapa nih? 2. Nanti saya cari betanya. 2016 dibagi 13,2. Sama-sama ya. Ini betanya sebenarnya dia besarnya hanya 160 ya. Betanya. Betanya itu hanya 160. Artinya adalah dia betanya berapa sini ya tadi? 1,2. Bisa lihat dulu ya. IB-nya 13,2 saja ya. 13,2. Pilih. Mikro. kemudian isinya 2,2 ribu sambil lengkapnya saya jadikan mikro 2.016 mikro atau 2.016 mili oleh bisa lihatin sini 2.016 mikro betanya adalah IC dibagi dengan IC ini dapatnya kira dia 152 makanya ini kok 2,6 2,6 betanya 200 ini ternyata dia di bawah 160 2,52 ini dapatnya hanya 2 tadi kan dia 1,3 ini dia akan karena ini lebih kecil dia lebih 1,3 lebih dikit 1,32 0,3 17 0,2 VRE-nya karena tegang VPE-nya tidak 0,7 0,7 ini karena tegang VCE nanti ya belum ditunggu sekarang ini dia transistor bekerja pada daerah aktif VCE-nya dalam mili Imin-nya dalam kor sekarang kita masuk ke yang kedua ini yang dibalik langsung negatif positif kebalik jadi VCE ini kan positif positif sama dengan IB IB ke positif dulu ini juga ke positif ini ke positif dulu kalau mau gambarnya seperti ini juga ini kita kita putar ini kita putar ini ya flip horizontal positifnya ke sini dulu ini kan meter di sini positif dulu baru open-nya ke kolektor dari VCE-nya positif tidak boleh seperti itu balik kita coba yang kedua yang kedua tegangannya sama rangkaiannya tidak perlu seperti ini kalau tegangan VBB dan VCE-nya sama jadi kita cukup satu sumber tegangan kita tadi kan dua VCE-nya sendiri VBB sendiri karena VCE-nya tidak sama dengan VBB yang kedua jika VCE-nya dan VBB-nya sama seperti ini kita tidak perlu membuat yang seperti dibawa bisa dibawa juga 10-10 kan dalam perhitungan ini dibuat seperti ini nanti kita simulasikan juga coba perhitungan ini ada bitanya yang sangat besar ini susah didapat Rp200 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 sama VCE-nya berapa VCE kalau tambah satu baru daya ini daya nanti di B dulu ya B kemudian VCE A B kita dapat VCE kemudian VCE setelah isi dapat kita dapat VCE kemudian daya ini untuk menunjukkan tegangan breakdown berapa yang diperbolehkan ini kita ubah rangkaiannya sama dengan ini ini 10 volt ke sini ini ke sininya ke basisnya 10 volt juga ini sama 10 volt 1 mega 10 volt 1 mega ini 10 volt 1 mega ke basis 10 volt 2 kilo ke kolektal 10 volt 2 kilo ke kolektal kemudian ininya sama-sama ke kolektal VCE dibagi dengan RB isinya IB dikali dengan beta 300 tadi itu gak dapat gak dapat 300 atau betanya kita ubah aja 100 berapa dapat tadi supaya nanti simulasinya sama betanya seubah aja nanti 153 saja betanya 153 ini 300 berapa betanya 153 aja supaya nanti simulasinya 300 bisa didapat 153 dikali 9,3 oke 153 153 dikali 9,3 1412,9 1412,9 oke kemudian dulu ya jadi 400 mikro sama dengan 75 supaya simulasinya sama 1,4 422 atau 4,3 lah ya 4,3 nah kita bulatkan ya ini atau boleh sudah 1,4 22 1,4 229 sama bulatkan nanti dia simulanya 143 4,2 2,2 2 nya mbak bisa bentar kecepat aja 2845 2845 ada ya sama nanti simulasinya simulasi pun gak dapat untuk berlatannya jadi kita buat seperti ini hari harus IB-nya sama dengan tadi IB-VBB dikurang VBE bagi 10 kurang 0,7 dibagi 1 mega dapat 9,3 10 kurang 0,7 9,3 dibagi 1 mega jadi mikro mega ke atas menjadi mikro mikro dibawa ke atas kalau mikro dia menjadi mega jadi kalau susah 9,3 dibagi 1 juta 0,00 0,00 berapa belakang koma dia angka belakang koma 0-nya baru 9,3 arus kolektornya sama dengan tadi IC adalah beta DC dikali ini betanya 1,3 untuk bayar menjadi 9,3 1,422,9 mikro atau kita belakang 1,43 mili tinggal VCE berarti di sini tadi di bagian di sini VBB dikurang IBRB dikurang VBE sama dengan 0 kalau di sini VCC dikurang ICAC dikurang VCE sama dengan 0 VCC ICRC kurang VCE sama dengan 0 VCE karena isinya sudah dapat VCC dikurang ICRC dikurang VCE sama dengan 0 tinggal VCE kebalik sana VCE sama dengan VCC dikurangi ICR masukin nilai tadi VCE 10V isinya tadi dapat 142 499A dikali 2 2,84 ini dia juga sebagai penguat kita lihat satu lagi apa dia daya ini dia yang penting tadi disipiasi daya disipiasi disipiasi kita sesuaikan lagi 1,4229 2,848 bisa diaksinya bentar hitung dulu Kita lihat ini ke sini ke sini Terima kasih. Terima kasih. 1,4,2,2,9,1,5,3,2. Kali dengan C yang 1,4 tadi ya. C nya 11, sehingga dayanya 10,18 kebelakangan nya. 10, karena BK nya turun. Kita lihat di simulasinya, kalau daya yang tadi 600 ini berarti RCC masih boleh naik. Tegangan VCC masih boleh ditambah. Karena tadi kan hanya, berapa tadi ya? 10 volt ya, masih jauh kan? Tadi kan 40 tadi dikira ya. 650 atau 600 mili tadi kan dayanya. Yang 2N3904. Sekarang kita simulasi. Tidak bersih sama ya, karena betanya sedikit berbeda. Yang 1M, 2K, ini 10 volt ya. Nah ini yang saya buat di bawahnya ya. Sama yang kita buang. Nah nanti harusnya sama. Nah ini dulu ya. Ini IB nya. 9,3. Ini lebih dikit ya. Nah ini VC nya. Nah 1, berapa tadi? Sebentar kita ini. VCE nya 7,2 tadi ya. VCE nya 1,4 gak salah ya? Ini yang di atas. Ini IB, VC, VCE. Tadi kan pas 9,3. Nah ini tidak persis 0,7. Ini 1,42. Ini 1,4. Ini 7,2. Cuma sama ya. Tidak sedikit. Ya acara ini di bawah. Nah sama ya. Di bawah. Ini yang di bawahnya. Yang ini kita rangkai 2 PBB nya. Dengan VCC nya masing-masing. Lama. 10, 10. Ini 2 kg. Cuma enggak ya? Isi. Ini. 5,4. Ini. Ini. 7,2. Ini sama ya. Mungkin ada perbedaannya. Karena ini. Satu sumber ya. Itu dia akan berbagi. Itu akan lebih kecil sedikit di sini. Makanya ini lebih di. Sedikit. Itu 1,4. Itu 1,3. Kita hitung ini tadi. Ini masih 5,4. Jadi kalau 300 ini enggak dapat. Kita beta 300 itu susah dapat. Basis star nya. Jadi boleh. Kalau ini. Untuk orang kaya langsung. Tadi perhitungan seperti ini. Lep basis. Lep elektron. Nah dayanya tadi kan. VCE ini. Dikali dengan. Harus VCE. Jadi 7,9 kali ini. Sekarang 7. 7 kali 1,5 aja ya. 7 tambah 3,5. 10 lebih ya. Daya 10 lebih tadi. Tadi ya. Simulasi. Ini berbeda. Simulasi dengan perhitungan. Dalam prakteknya nanti bisa ada sedikit perbedaan. Kalau kita komponennya komponen analog. Kalau digital nanti dia sangat-sangat mendekati. Ini sudah mendekati cuman masih ada error sedikit kan. Nanti dalam prakteknya nanti ada tiga kita. Ada perhitungan. Seperti tadi. Perhitungannya. Ini secara kasarnya dulu kita hitung seperti ini. Kemudian nanti kita simulasikan. Yang seperti yang ini. Nah ini dia. Yang simulasi ini akan dekat ke praktek nanti. Kalau dengan perhitungan dia agak sedikit jauh. Karena pendekatan-pendekatan tadi kan. Ini pas 0,7. Ini sudah mendekati 0,7. Cuman nanti R ini. Kalau disini kan. R nya nilainya pas. Kalau dalam prakteknya. Satu mega belum. Bisa lebih dikit. Berapa dikit. Karena dia ada toleransi. Toloransinya 10%. Kalau 1.000 itu 10% nya kan 100 kg. Kalau 5% ya 50 kg. Kan bisa 1 mega 50 atau 950. Atau 900. Itu dia. Jadi isinya nanti antara. Simulasi atau perhitungan dengan praktek. Karena ini ada toleransi. Ini juga. Besar penguatannya tidak. Tadi kan 150 kita ketahukan. 130. Jadi tidak di range. Nanti perubahan-perubahannya juga akan berubah. Ada panas. Dia juga bisa berubah. Karena bisa turun. Itu dia. Contohnya yang kedua. Makanya daya tadi. Ini dia. Masih jauh. 50 volt. Kita kasih VCC nya. Baru 10 volt. Masih aman. Masih di BRA. Masih jauh dari saturan. Atau apa? Head down. Sekarang kita ambil lagi contoh berikutnya. Sekarang. Kalau tadi kan betanya kita tahu. Dalam prakteknya ini. Tapi dia. Sebenarnya ini langsung dapat. IC dapat. IB dapat. VC dapat. Yang kita cari itu betanya sebenarnya. Kalau dalam prakteknya. dalam perhitungan. Ini sekalian dapat. Dalam pengukuran. Kalau dalam perhitungan harus cari satu dulu. Cari IB dulu. Baru kita cari IC. IC itu ada dua. Jika betanya ditahui. Seperti tadi. Mereka IC adalah IB dikali beta. Kalau betanya tidak ditahui. Berarti kita harus mengukur atau mengetahui kegangan VCC nya. Kalau saya tidak mengetahui juga bisa juga. Karena rumusnya di sini. VCC dikurangi. IC-RC dikurangi VCE. Kita mencari VCE. Harus cari IC-nya ditahui. Kita cari IC. VCE-nya ditahui. Jadi diketahui kan hanya satu di sini. Eh dua. RC dengan VCC. Sedangkan dia ada empat. VCC, IC, RC, VCE. RC diketahui kerakaiannya. VCC kita yang memberikan. VCE-nya. VCE-nya. Jika isinya dapat. Lalu dapat VCE. Mencari IC. Berarti beta dulu. Kalau beta tidak ditahui, tidak bisa. Berarti VCE dengan isinya tidak dapat. Tapi kalau beta, sudah. VCE dapat. Beta tidak ditahui. Kita harus mengukur VCE. Di sini dia. Hasil pengukuran. VCE diukur 3,5. Yang sama tadi. Ini 5 kg. Kalau tadi 2 kg. VCE-nya sama 10. Ini rangkaian sama. 10. 10. Ini 5 kg. Ini 5 kg. Jadi. VB-nya sama dengan tadi. Beta-nya tidak ada. Pasti sama dengan tadi. VB sama dengan VBB. Dikurang VBE. Dibagi dengan FB. 2V. Dikurang 0,7. Dibagi 0,3. Beta-nya kita tahu. Jadi VCC dikurang IC RC. VCE-nya kita tahu tadi. VCE-nya adalah. 3,5. Jadi rangkaian ini sama dengan tadi. Cuman. Tadi beta yang diketahui. Sekarang VCE. Ini yang lebih mendekati kenyataan. Beta itu diukur. Data itu hanya rangkaiannya. Dari sekian sampai sekian. Kenyataannya dalam rangkaian ini berapa. Karena nanti. Hasil yang kita beli juga berbeda-beda. Biasanya yang nomor 1 datang ke pabrik. Kelas A istilahnya. Kelas B-nya baru ke pabrik lain. Kelas C-nya baru yang dijual di pasar lain. Selain. Kalau kita bergodoh. Itu yang pasti itu. Ada yang dibawah. Jadi beta-nya. Variasinya sangat jauh. Kalau beta-nya diketahui. Kita VCE-nya diketahui. VCC dikurang IC RC dibagi IC. VCE-nya sama dengan. VCC dikurang VCE dibagi IC RC. Jadi dua cara mencari IC. Jika beta-nya diketahui. I-B kali beta. Jika VCE-nya diketahui. VCC dikurang VCE dibagi RC. Jadi filantung dari rangkaiannya. 10 volt dikurang 3,5. Dibagi 5 dapat. Ini kan 10. 6,5 ya. 6,5. Dibagi 5. Dibagi 10. Dapatnya. 0,65 kali 2. Berarti cepatnya itu ya. Kalau komulator bisa. Ini kan. Repot dan bagi 5. Berarti 10 aja. Ini kan 6,5. 6,5 bagi 5 repot. 6,5 bagi 10 aja. Kali 2. Sama kan? 6,5 bagi 10. 0,65. Kali 2. 0,65 kali 2. 1,3. Berarti beta-nya kita cari. Berapa beta-nya sih? Ini dia. Pada rangkaian ini ya. Pada rangkaian ini beta-nya. Karena bisa berbeda rangkaian nanti. Karena isinya. Kalau utamanya sumber ini berbeda, beta-nya juga bisa berbeda. Karena beta itu, yang restar itu adalah pada saat 1 mA DC isinya. Ini sudah lebih kan? 100 sampai 300. Ini dulu dibagi dia. Beta-nya bisa berbeda. Beta adalah PC dibagi dengan ini. PC-nya adalah 1,3 mili. CD-nya 9,3 mikro. Hati-hati. Ini sama. Kalau kita jadikan mili. Yang jadikan mili. Ini 1300. Dibagi 9,3. Atau. Ini jadikan mili. 1,3. Dibagi 0,093. Baru 2. 0,093. Baru 2. 0,093. 0,093. Baru 2. Atau saya ini disini ya. Saya tutup dulu sebentar ini. Seperti ini. Seperti ini. Hampir semua ya. Kalau itu persis sama. Yang samanya salah lagi ya. Kalau benar sih. Sudah. Bagus lah. Nah ini. 1,3 mili. Biar mudah ya. Terjadikan sama mikro. Jadi kalau mikro ini kan seribu kan. Dikali seribu. Jadi satu. Tambah komanya tiga. Satu. Dua. Tiga. Seribu. Dibagi 9,3. Kalau bagi 10 aja. Ini 120 kan. 40. Yang dibawahnya. Sama-sama dijadikan mili. Di atas mili jadi mikro. Dikali seribu. Di bawah tetap. Masalah mikro. Di atas dia. Ini mili. Di bawah jadi mili. Dibagi seribu. Di kompensi ini. Tiga kali. Satu. Satu di sini kan. Sama-sama tiga. Satu. Dua. Nol. 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 Sembilan tiga. Sama. Tinggal dibagi. Dapatnya sama. Jadi kita. Tidak harus sama. Cari ICA aja dua tadi kan. Bisa dengan IB kali beta. Atau PCC diukaran VCE. Tergantung dari mana yang kita ketikkan. Itu juga. Dari beta. Di sini. Ini jangan langsung 1,3 dibagi 9,3. Nol koma dia. Beta itu di atas satu. Yang paling kecil aja 30 ke atas. Kalau udah nol koma itu udah salah kamu. Bisa nih. Ini katakan ini satu ember. Ini satu gelas. Nggak sama. Satu ember. Dibawah dua gelas. Nggak sama. Harus disama-samakan gelas atau disama-samakan. Nah ini. Sama-samakan yang besar. Yang kecil dulu. Sama-samakan yang gelas. Berarti ini katakan gelas tadi kan. Oh ini ember. Kalau satu ember tadi. Dapatnya segini gelasnya. Atau. Ini sama-sama saya jadikan ember. Ini satu ember. Dibawahnya yang gelas. Nol koma. Nah. Yang kecil jadi nol. Kalau ini yang besar dia. Kejadian yang kecil pasti lebih. Kita lihat simulasi nya. Di B dulu. Di B nya 9,3. Yang beda kan di C nya. C nya 1,3. Ini 9,3. Kita lihat simulasi. Bedanya di ini aja. Bedanya kan di RC nya saja. Rakyat sama. Rakyat sama. Sumber tegangan sama. Cuman RC nya. Rb nya sama. RC nya yang 5 kg tadi kan. Ini 1,3. Kita lihat. Ini ada atas dulu ya. UB nya. 9,3 tadi kan. Yang pertama. Kenapa lebih ya. Karena dia bukan 0,7 ini. PC E. 1,3 tadi ya. 1,3 lebih dikit ya. PC E yang didapat kan. PC E yang didapat kan. 3,5 tadi kan. Ini 3,5. Ini 3,4. Kenapa? PC nya lebih besar. Pas ini turun. Kalau PC nya lebih kecil ini akan naik. Berarti nanti untuk PC nya naik berarti I nya diturunin. Rb diturunin. Ini 1,3. Sebenarnya supaya di 0,3. Kurang sedikit. Harusnya pakai R trim port atau R variabel. Yang di bawah sama. 0,4. Lalu besar ping nya ini. Baru dia. 0,3. Otomatis kalau lebih lebih. VCE nya di bawah 1,3,5. 0,3 VCE nya. Tadi kan soalnya 3,3. Jadi arus besar penguatannya ini tadi. 1.338 dibagi 9,4. Atau 1.324 dibagi 9,4. Sekitar 140. Kemudian pendekatan. Kita tadi sudah gunakan sebenarnya pendekatan kedua. Itu yang kita gunakan seterusnya. Kecuali ada yang ditentukan. Biasanya itu hal-hal tertentu. Jangan ideal. Kalau dioda bisa ideal. Kalau kita mempamanya tegangan besar. Dan R nya besar. Itu bisa. Tapi kalau tegangan kecil atau R nya kecil. Jangan menggunakan pendekatan ideal. Ini pendekatan sasitor. Pendekatan ideal. Berarti VCE nya dianggap nggak ada. VPE nya nggak ada. VPE. Berarti ideal juga diodanya. Vodanya 0. Tapi itu dalam pendekatan tidak ketemu. Jangan digunakan. Pendekatan kedua ini yang kita gunakan tadi. Pendekatan lebih tinggi. Ini biasanya untuk VBE nya ini. Tentu biasanya untuk pengurdaya. Ini bukan 0,7. Dia lebih dari 0,7 malah. Tadi kan di bawah 0,7 kan. 0,65. Di atasnya 0,65. Tapi di bawah 0,7. Ini dia. Ada transistor di bawah 0,65. Nanti dia. Kalau ininya. Di atas 0,75. 1 volt. Sehingga nanti kalau 1 volt. Ininya bukan di bawah 0,7 ya. Kalau dia. Kalau ideal nih kan. Langsung 15. Dibagi R B. Lalu kolektornya. P dikali. Tadi ya. Sama. VCE nya sama. Kalau pendekatan kedua. Ini dia. Dikurannya 0,7. Tadi 30 lebih. Ini kan. 31 tadi ya. Untuk 32. Ini hanya 30. Lebih dikit. Ada pengurangnya. Yang itu. Nanti arus isinya juga akan turun. 3,4. Kalau tadi dia. 3,5. Apa? Isinya 3,19. Apa? Ya. 3,19 ya. Ini dia. Yang jadinya. 30. Ibi nya turun. Otomatis turun. Betanya sama. Sehingga nanti. VCE nya naik. 4,6. Di atas tadi kan. 3. VCE nya. Ada 3,52. Jadi Ic. VCE itu berlawanan. Ic naik. VCE turun. Ibi dengan. Itu dia. Selangkahnya. Ibi turun. Otomatis Ic turun. Sehingga batas tertentu ya. Yang lebih tinggi ya. Ibi nya 1. Jadi tadi dikurangin 0. Kemudian dikurangin 0,7. Ini dikurangin 1. Tadi 31. Ini 32. Ini 30. Ini turun lagi. Karena pengurangan makin besar. Sehingga arus kelektar juga turun. Sehingga tadi menjadi 2,9. Arus kelektar akan naik. Tadi 4,0,6. Dia menjadi nanti 4,27. Penaiknya gak cegel amat ya. Tapi naik. Jika Ic nya turun. VCE akan naik. VCE nya naik. VCE akan turun. Ini kita ambil simulasinya. Tadi cuman. Ininya tidak satu ya. Soalnya dia tetap. Di atas 0,7. Eh di bawah 0,7. Tetapi di atas. Di atas. Di atas. 0,65. Tapi di bawah 0,7. Hadapannya sedikit berbeda. Pengantar transistor. 15. 15. 15. 470 kg. Ini 3,6 kg. Nah ininya yang gak bisa. Satu. Ini bukanlah masalah historisnya tadi ya. Di antara 0,65 dan 0,7. Sehingga arus kelektarnya. Kalau tadi dia 31-32 ya. Ini hanya 32. Ada pendekatan kedua. Ini. Ini. PCI-nya akan lebih. Ini hampir. Ini hampir. Ada pendekatan. Saya lihat dulu ini. Ini berjawab ya. Euka, kita tekan kedua. Masa lihat dulu. betanya beda, betanya ini kan 150-an, ini 100-an beda. Ini kan 150 lebih betanya. Kalau contoh tadi 100-an. Kalau 100-an, ini hanya 3. Ini kan 1,5-an, ini dapat 15-an. PCI-nya jenuh ini. 470 kg, ini jenuh. Kalau di sini masih aktif, sudah jenuh. Kemudian betanya 100, ini masih aktif. Kalau betanya di atas 100, ini sudah jenuh. Betanya masih 100. Ini betanya yang simulasi, betanya 153 tadi. Kita lihat saja sini. 4.112, sebentar, dibagi 31. 4.112. 4.112, dibagi sebentar. 30, 4.112. Kita tanya ya. 30.112. IB-nya di atas 10. Ini 135, wajar lah. Dia jenuh. Ini sudah mendekati jenuh. Artinya apa? Seperti dia, saklar tertutup. Karena isinya ini. Isinya idealnya, 15 dibagi 3,6. Idealnya. 15 dibagi 3,6. Berarti dia 4,6. Idealnya. 4,6. Ini kan 4,1. Ini sudah jenuh. Jadi art maksimal isinya adalah VCC dibagi ini. Jadi 15, ini 4,16. Makanya dia sudah jenuh. Kalau dicontoh, masih jauh. Di contoh. Di contoh. Di contohnya. Ini. Ini yang bersama 4,16. Karena dia betanya. Isinya sama sebenarnya. 15, 3,6. 4,16. Ini masih 3,6. Masih jauh. Masih jauh. Pendekatan ketiga. Isinya 4,16. Ini kan 3,19. Masih jauh. Apalagi yang ini. Pendekatan ideal. 3,6. Ini 4,16. Ini makanya masih VCE-nya tidak jenuh. Pendekatan kedua. Isinya adalah 3,04. Masih jauh dari 4,16. Makanya ini VCE-nya tidak 0, Pendekatan ketiga apa lagi? Isinya 2,9. Pendekatan ketiga. Idealnya 4,16. Makanya ini tidak jenuh. Tapi disimulasi. Isinya sudah mendekati VCC dibagi RC. Isinya 4,12. VCC dibagi RC. 15 dibagi 3,6. Adalah 4,16. Makanya ini jenuh. Mendekati cut off. Arusnya sangat besar. Seperti caklar tertutup. Kalau yang contoh dia transistor aktif. Arus ada, tegangan ada. Ini tegangannya mendekati. Di bawah 0, di bawah 1. Karena dia betanya berbeda. Supaya ini naik, berarti ini kita kurangi. Supaya dia. Ngapain C kurangi. Contohnya, kurangi. Caranya disitu. Bukan beta. Kalau beta itu susah. 300 kilo. 300 kilo. 300 kilo. Ini masih jenuh. Ini masih jenuh. Isinya harus dibesari. Kembali. 700. 100 kilo. Dikecilin. Ib-nya naik. Isinya naik. Dia akan jenuh. Apa? Cut off. Ini kan. Kok ada kok. B-nya diturunin. Bukan betanya. Untuk menurunkan beta itu susah. Lebih mudah adalah. Menurut arus B ada dua. VB-nya diturunin. Atau RB-nya dinaikkan. VB-nya dinaikkan. Atau diturunkan. Atau RB-nya yang dinaikkan. Arus B akan turun. VC akan turun. VC akan turun. VC akan naik. Ini dia aktif lagi. Sistor aktif. Itu dasar-dasar transistor. Besok kita akan masuk ke bagian, apa namanya, pakaian konsistennya. Masih-masih pembiasan. Macam-macam. Walaupun nanti akan dipakai banyak. Dipakai beberapa. Itu setelah-setelah kita banyak. Nanti karena kita hari itu...